Intro Jelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 Bulog Subdivisi Regional Kota Pematang Siantar menjamin ketersediaan pasokan bahan-bahan pokok dan meminta kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir karena pihak Bulog siap melayani permintaan masyarakat. Demi menjamin ketersediaan sejumlah stok bahan-bahan pokok khususnya kota Pematang Siantar dan sekitarnya, pihak Bulog telah menyediakan 1.200 ton beras, 1 ton daging sapi asal India, tepung terigu, gula dan minyak goreng. Selain itu untuk Budang di Bali G, Bulog menyediakan stok beras dengan kisaran 600 ton untuk Natal dan Tahun Baru. Ketersediaan bahan-bahan pokok yang dilakukan Bulog ini adalah untuk kebutuhan menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru di sejumlah daerah kerjanya seperti Pematang Siantar, Simalungun, Tapanuli Utara, Samosir, Humbahas, dan Tobasa. Stok bahan-bahan pokok makanan ini dirasa cukup untuk 3 hingga 4 bulan ke depan. Hal tersebut dikatakan Kepala Bulog Subdivisi Regional Pematang Siantar, Erlina Witarambe. Menurutnya dengan cukupnya ketersediaan pasokan beras serta bahan pokok makanan lainnya seperti gula pasir, tepung terigu, minyak goreng dan daging, masyarakat kota Pematang Siantar dan sekitarnya tidak perlu merasa khawatir dan resah. Selain itu demi mengamankan harga menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, Bulog juga akan melakukan operasi pasar setiap harinya dengan melibatkan mitra seperti pasar Horas Jaya Pematang Siantar. 3 bulan ke depan artinya sesuai dengan MSR kita ini cukup. Saat ini stok di gudang Nagapita ini ada 1.200 ton. Gudang kita satu lagi ada di Balige itu kisaran 600 ton ada di sana. Jadi dalam rangka menyambut hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru ini mencukupin. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, kita siap kapanpun untuk turun ke lapangan kalau memang kita dibutuhkan. Dari Sumatera Utara, Herman Maris Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!